Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Simpang Lokpon, Padang, Lamo, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun 2019 atas tiga terdakwa mencalani persidangan dengan agenda pembelaan dari terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi, 3 November 2022. Tiga terdakwa korupsi pembangunan jalan Simpang Lokpon, Padang, Lamo, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019 yakni tetap sinulingga pembuat komitmen atau PPK sekaligus kuasa pengguna anggaran atau KPA dan menjabat sebagai Kabit Binamarga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian Suwarto, Direktur PT Nai Adipati Anom dan Ismail Ibrahim yang menerima pengalihan pengerjaan proyek tersebut menjalani persidangan dengan agenda pembelaan dari terdakwa pada 3 November 2022 di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim dengan Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Hiasinta Manalu dan Hakim Bernard Bancaitan melalui penasehat hukumnya meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan. Hendra Ambarita, tim penasehat hukum terdakwa mengatakan dalam noto pembelaan meminta bebas dikarenakan para terdakwa telah melaksanakan kewajiban dan mengembalikan kerugian pada temuan PPK tahun 2020. Terhadap pekerjaan ini sebenarnya sudah ada temuan dari PPK sebesar 500 juta juta. Dan terhadap hal ini, Insinyur Tetap Sinuling dan Tertakwa Suwarto selaku direktur sudah melaksanakan kewajibannya penyusupatuhan dengan mengembalikan kerugian negara itu. Ini yang kenapa judul-judul Pledoy kita itu adalah audit PPK persis audit BPK karena dengan situasi ini kita melihat bahwa Jaksa Penunggut Ulu tidak memberikan kepastian hukum. Bahwa secara aturan juga bahwa lembaga yang berwenang untuk menghitung nilai kerugian negara adalah BPK karena dia perintah dari undang-undang. Sedangkan BPKP kan dibentuk sesuai dengan perpres, bukan dibentuk oleh undang-undang. Di persidangan sebelumnya diketahui ada perbedaan hasil audit antara BPK dan BPKP dengan hasil saling berbeda. BPK perwakilan Provinsi Jambi menyatakan terdapat ada temuan kekurangan pekerjaan dan sudah dibayarkan sesuai temuan tersebut. Sedangkan BPKP menyebut dalam pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis namun tetap dibayarkan. Dari pekerjaan tersebut timbul dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 965,7 juta rupiah lebih. Iqbal Cek TV melaporkan.